Tonton dulu sampai selesai, baru komen, biasakan baca deskripsi juga, siapa tau jawaban pertanyaan kalian udah ada. Oke halo teman-teman, Fanny disini masih, apa kabar kalian semua, semoga baik dan selalu semangat untuk menjalani hari esok. Oke baiklah di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara bagaimana kita membuat desain hiasan dinding kaligrafi seperti ini. Dan juga saya akan memberikan tutorialnya untuk mockupnya seperti ini, untuk bahan kita promosi jualan ya teman-teman. Dan seperti ini juga, oke tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai untuk video tutorialnya, let's go. Oke teman-teman, disini saya menggunakan Corel versi 2020, silahkan teman-teman buka aplikasi Corelnya masing-masing. Kemudian kita pilih file lalu kemudian new. Nah disini kita ubah ukurannya ya teman-teman, menjadi ukuran 20 x 30 cm. Kita enter saja. Kemudian kita akan memberikan objek. Diklik dua kali di bagian Rex Tangle Tool. Nah maka akan jadi objek seperti ini. Oke selanjutnya kita akan menghilangkan stroke ini, dengan cara masuk ke sini, outline lalu kita pilih none. Oke teman-teman, sudah paham? Untuk selanjutnya kita akan mendownload sebuah gambar atau backgroundnya ini, kemudian lafat kaligrafinya ini ya teman-teman. Oke kalian membutuhkan chrome disini, atau kalian bisa menggunakan apapun. Oke dan kita sudah masuk ke googlenya, kemudian kita cari saja disini kaligrafi Allah. Kemudian masuk ke gambar. Nah disini banyak sekali macam-macamnya. Kalian pilih yang ini, kalau terserah kalian mau pilih yang mana. Kemudian klik kanan, lalu kemudian save as. Kemudian save. Lalu kita seret saja ke corel drawnya, di bagian sini. Oke. Kemudian kita pilih ini ya teman-teman. Trash bitmap. Klik saja. Kemudian outline trash, lalu clipart. Klik saja. Kemudian ok. Nah kita singkirkan terlebih dahulu untuk bagian atasnya. Kita hapus untuk file aslinya. Oke disini kita perkecil ya teman-teman. Nah disini kalian klik saja, lalu klik kanan, kemudian ungroup. Lalu hilangkan lingkaran ini dengan cara klik, kemudian delete. Oke selanjutnya kita seleksi semua ini, kemudian group dengan cara ctrlg. Ini juga ctrlg. Dan selanjutnya kita akan mencari backgroundnya. Kita masuk ke google lagi. Kalian disini ketikan background tropical gitu ya teman-teman. Background tropical HD. Klik dan kemudian kita cari, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Namun disini saya memilih yang ini. Kita klik kanan. Kemudian copy image. Lalu kembali ke corel drawnya. Disini kita pastikan dengan cara klik di bagian sini. Atau kalian bisa juga di keyboard kalian. Dan ctrlv. Nah seperti ini. Kita geserkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik kanan. Kemudian power clip inside. Kemudian kita klik di bagian sini. Oke. Sudah masuk. Lalu kita pilih edit. Atau kalian bisa klik dua kali di bagian sini. Nah kita perbesar untuk backgroundnya ini. Sesuai keinginan. Kemudian kita seret. Disesuaikan teman-teman. Dan untuk keluar ke power clipnya. Kalian bisa klik di bagian finish. Atau kalian bisa tekan di keyboard kalian dengan ctrl. Kemudian klik kiri. Nah maka akan jadi seperti ini. Oke. Kemudian kita akan singkirkan tulisan ini. Kemudian kita akan membuat lingkaran ini ya teman-teman. Oke. Kita coba. Kita singkirkan ini di bagian sini. Kita masuk ke ellipse tool. Klik saja. Kemudian seret. Dengan menekan ctrl di keyboard kalian. Oke. Seperti ini. Lalu kita masuk ke fix tool lagi. Kemudian kita tarik ke atas di bagian sini. Dengan menekan shift agar selalu lurus ya teman-teman. Kemudian kita seleksi untuk lingkaran ini. Lalu ctrlg untuk meng-group agar tidak putus. Agar kalau digeser bersamaan terus ya teman-teman. Oke. Kemudian kita group. ctrlg. Ctrlg. Kemudian kita masuk ke bagian transform ini teman-teman. Oke. Jika di corel kalian belum ada menu transform ini. Kalian bisa memunculkan dengan cara masuk ke windows. Kemudian pilih docker. Di sini kita klik saja di bagian transform ini. Maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah selanjutnya kita klik di bagian lingkaran ini. Kemudian kita pilih rotasi atau rotate ini. Klik saja teman-teman. Oke. Lalu kita masukkan untuk angle ini 30. kemudian di copy ini kita pilih 5 atau masukkan 5. Kemudian kita klik apply. Nah maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan mengeblok semua atau seleksi semua. Lalu kita masuk ke bagian sini. Klik saja ya teman-teman. Nah. Kemudian kita bisa klik kanan. Lalu break curve. Kemudian kita hapus yang di bagian sini. Oke. Kita beri warna terlebih dahulu. Menjadi putih. Lalu stroke-nya kita ubah menjadi 0,15. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita bisa sesuaikan. Oke. Kemudian kita akan memasukkan lingkaran ini ke dalam sini. Dengan cara klik di bagian sini. Lalu tekan shift di keyboard kalian. Lalu klik di bagian backgroundnya. Kemudian tekan C. Lalu E. Nah. Maka akan center seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa menyesuaikan atau perbesar seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis lingkaran yang putus-putus. Dengan cara kita klik di bagian lingkaran ini. Lalu kita masuk ke bagian shadow tool. Klik saja. Klik dan tahan. Lalu pilih yang contour ini teman-teman. Kemudian kita klik di bagian sininya. Ya. Ingat di bagian sini. Kemudian kita klik. Lalu seret ke bawah seperti ini. Oke. Setelah itu kalian bisa klik kanan. Kemudian break contour. Nah. Kita kembali lagi ke fix tool. Oke. Kita bisa memisahnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memberi warna putih. Oke. Kita beri warna putih di bagian lingkaran ini. Kita pilih yang ini teman-teman. Line style. Kemudian pilih saja yang ini. Jadi seperti ini. Lalu kita akan mengubah warna stroke ini. Kemudian kita merubah warna untuk yang ini juga. Kalian bisa masuk ke bagian icon pisau. Klik saja ya teman-teman. Kemudian kita pilih warnanya. Kita sesuaikan saja. Di sini saya menggunakan warna pink. Kemudian kita klik di bagian sini. Nah. Jika tidak semuanya. Kalian bisa masuk ke fix tool. Kemudian kita block semua. Lalu pilih yang ini. Warnanya. Nah maka akan jadi seperti ini. Lalu kita bisa perbesar ya teman-teman. Kemudian kita akan mengubah warna yang ini juga. Untuk stroke-nya. Kita bisa klik di bagian sini. Kemudian klik kanan di bagian warnanya. Dan ini juga. Oke. Kita sudah berhasil membuat lingkarannya. Lalu kita seret saja ke bagian sini. Nah jika menutupi seperti ini. Kalian bisa klik kanan. Lalu pilih order. Kemudian pilih yang paling atas. Nah maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita bisa perbesar. Kemudian kita klik di bagian sini. Dengan menekan shift. Lalu C. Kemudian E. Nah maka jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan menduplikat ini. Dengan cara block semua. Kemudian seret seperti ini. Lalu klik kanan. Kita ubah warnanya yang ini menjadi pink juga. Lalu perbesar. Kemudian kita hapus yang bagian sini. Kemudian klik. Lalu klik di bagian sini. Dengan menekan shift. Lalu C. Kemudian E. Jika menutupi seperti ini. Kalian bisa block di bagian sini. Kemudian klik kanan. Lalu order. Lalu pilih yang paling atas. Nah seperti ini. Kita bisa menyesuaikan. Nah dan jadi seperti ini ya teman-teman. Oke kita sudah berhasil. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat mock up nya untuk kita jualan. Untuk bahan promosi. Seperti ini. Kita masuk ke bagian sini. Tambah halaman ya teman-teman. Kemudian kita pilih rectangle tool. Lalu tekan CTRL di keyboard kalian. Dengan share seperti ini. Kita ubah ukurannya menjadi 30. Kemudian yang ini juga 30. Lalu kita beri warna putih saja. Kita hilangkan stroke ini. Dan kita akan mencari background nya ini. Dengan cara masuk ke google. Oke teman-teman. Dan saya sudah berada di google nya. Kalian bisa mengetikkan disini mock up ya. Sandi ding. Kemudian cari sesuai hati kalian. Kemudian disini saya menggunakan ini teman-teman. Kita bisa klik kanan. Kemudian copy image. Lalu kita ke corel draw nya lagi. Kita pastikan disini. Oke kemudian kita bisa menghilangkan tulisan ini. Dengan cara ke rectangle tool. Lalu sesuaikan di bagian sini. Kemudian klik pick up tool. Lalu seret ke atas. Kemudian klik ini dengan menekan shift. Oke kemudian pilih yang ini teman-teman. Lalu kita hapus yang ini. Dan ini kita taruh di bawah seperti ini. Maka akan hilang ya. Oke selanjutnya kita akan menggrup ini. CTRLG. Kemudian klik kanan. Lalu power clip inside. Lalu klik di bagian sini. Kemudian klik dua kali. Lalu kita perbesar seperti ini. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan menaruh ini di bagian sini teman-teman. Kita bisa pastikan. Kemudian kita seleksi satu-satu. Kemudian bitmap. Lalu convert to bitmap. Nah disini kita pilih yang RGB ya teman-teman. Kemudian kita oke saja. Kemudian yang satunya juga. Lalu kita geser ke sini untuk menyesuaikan. Kemudian klik kedua-duanya. Lalu kita perkecil. Kemudian kita taruh disini. Oke kita bisa group. Lalu klik di bagian sini dengan shift. Lalu C. Untuk meluruskan ya teman-teman. Kemudian klik di bagian sini. Lalu sini teman-teman. Tahan. Kemudian kita pilih shadow. Disini kita small glow ya. Kita ubah warnanya menjadi hitam. Kemudian disini kita pilih 5. Dan disini kita masukkan 50. Oke seperti ini hasilnya teman-teman. Dan selanjutnya juga. Untuk yang ini. Kalian bisa membuatnya. Dengan cara hampir sama. Seperti yang ini tadi ya teman-teman. Kalian tinggal mencari backgroundnya. Kemudian membuat lengkungan ini. Dan kita kasih tulisan seperti ini. Oke mungkin cukup sekian aja dulu. Untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Suka dengan video ini. Silahkan di like. Dan jika tidak suka. Di dislike saja. Masih seperti biasa disini. Undur diri. Wassalam and bye-bye. Oh ya kalian bisa menunut file-file ini. Di link deskripsi di bawah video ini ya teman-teman. Oke terima kasih. Sampai jumpa di video ini ya teman-teman.